selamat siang selamat siang semoga kita selalu dalam keadaan sehat pada siang hari ini kita akan belajar tentang persalinan dengan vakum ekstraksi persalinan vakum ekstraksi adalah persalinan dengan bantuan alat yaitu vakum sebenarnya persalinan vakum ini penata laksanaan awal sama seperti persalinan normal persiapan alat kita sama seperti persalinan normal tapi dikarenakan kita harus segera melahirkan maka kita bantu dengan alat yang namanya vakum dan ini untuk kelahiran kepala bayi khususnya pada kala dua yaitu pengeluaran janin dikasih dari persalinan dengan vakum adalah ada beberapa indikasi yaitu satu mempercepat kala dua khususnya pada ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung kemudian kala janin dan yang ketiga adalah ibu yang kelelahan dan bayi harus segera dilahirkan dan kita untuk bidan ya ranah kita untuk bidan di ibu yang kelelahan tetapi bayi segera dilahirkan seperti itu di sini ibu masih memiliki kekuatan untuk jadi bagaimanapun persalinan dengan vakum adalah persalinan patologis dan harus kecuali memang kita dalam kondisi terdosa sesuai dengan permen ke-1464 dimana tidak ada layanan kesehatan baru kita persiapan alat yang kita siapkan saya sampaikan tadi di depan bahwa ini adalah persiapannya sama seperti persalinan normal yaitu alat-alatnya seperti berikut ini disini ada partuset ya partuset ini sudah kita siapkan yaitu disini amniotum kemudian gunting epis kemudian ini klem ya dua klem kemudian gunting tali pusat kemudian ada tasa ada ada tasa, ada kapas kemudian ada sarung tangan kemudian disini ada betading yang sebenarnya sudah kita isikan dengan betading apabila nanti ada kegiatan episiotomi kemudian disini ada benang tali pusat kemudian sepet dan ada katheter ya duk kemudian jangan lupa juga disiapkan heating set karena persalinan dengan tindakan ini pastinya kita lakukan heating untuk mempercepat persalinan tersebut disini heating setnya juga bermacam-macam ya ada ya disini ada pinset ya nalfuder sama genting benang serta mangkuk nah kemudian pastinya tetap ya seperti APD kemudian persiapan ibu itu juga tetap ya yang membedakannya dimana yang nah ini sudah disiapkan dari awal yang membedakannya dimana persiapan dari alat vakum nah alat vakum disini ya yang pertama adalah mangkuk vakum ini mungkin boleh saya ambil ya sebenarnya ini gak perlu diambil karena tangan saya kan tidak dalam kondisi apa namanya tidak menggunakan tapi ini kita untuk belajar ini adalah mangkuk vakum ya mangkuk vakum ini bermacam-macam ukurannya ada 3 cm 4 cm 5 cm nah ini kita bisa melihat ini berbeda nah ini yang membedakan ini biasanya kita melihat dari nanti digunakan dengan ukuran kepala bayi masing-masing ya kalau boleh melihat disini ada rantai di dalam itu ada rantai ya rantai ini adalah yang membantu nanti ketika kita menarik kepala jamin nah ini nanti kita letakkan di kepala bayi ya sehingga nanti bisa menempel di kepala bayi apabila alat vakum tidak rusak kalau rusak ya gak bisa nah kemudian vakum ini tujuannya membuat tekanan negatif ya disini nanti ada alatnya vakumnya disini ya vakum extractornya disini nah ini sebagai selangnya ya ini selangnya nah ini pompanya ya ini pompa nanti kita injak ini nah sebenarnya ini ada dua jenisnya ya ada manual dan ada listrik kalau yang seperti ini berarti ini manual ya ini manual ini ini bisa berjalan ke sana ini adalah jarum yang menunjukkan berapa tekanan yang kita berikan ya oke ya kita masukkan ya ini kita cek ya alat ini berhungsi atau tidak Anda bisa melihat jarum itu bergerak nah bisa dilihat jarum itu bergerak nah itu nanti ketika kita membuat tekanan itu betul ya ya ini kalau saya lepas maka itu akan kalau saya lepas maka mangkok yang di atas bisa bisa terlepas ya jadi disini nah disini ini mangkoknya menempel disini ya kalau alat ini betul tidak rusak maka ini menempel ya menempel ya menempel tapi kalau rusak maka ya tidak menempel nah ini selangnya jangan lupa nah ini adalah alat-alat vakumnya nah saya ingatkan kembali tujuannya disini ya sama seperti setelah keluar kepala bayi nanti tindakan selanjutnya tetap seperti persalinan normal gitu nah syarat untuk persalinan dengan vakum ya pastinya ibu pemukaannya sudah tujuh ke atas hampir lengkap atau lengkap itu lebih bagus ya lengkap lebih bagus hotnya sudah hot 2 ada kekuatan untuk mengejan ya ada kekuatan untuk mengejan dan tetap ada karena meskipun apa namanya semuanya bagus tapi ibu tidak memiliki kekuatan mengejan dan persalinan ini tidak bisa berjalan dengan vakum karena persalinan vakum itu harus ada sinergi antara ibu dan janin untuk kondisi janin ya syaratnya janinnya harus letak belakang kepala ya kemudian hubun-hubun kemudian disana dia juga sudah aterm atau matur ya kalau bayi krematur itu kontraindikasi tidak diizinkan tidak dibelikan nah kemudian kontraindikasinya kontraindikasinya bagi ibu ibu yang memiliki riwayat penyakit atau uterri juga tidak boleh kalau janin letak muka juga tidak diperbelikan ya bayi krematur juga tidak boleh nah kemudian bagaimana dengan kegagalannya vakum ini kita menolong persalinan dengan vakum nanti saat pengeluaran kepala janin saat pengeluaran kepala janin mangkok ini terlepas tiga kali ya jika mangkok ini terlepas cukup kalah bayi tiga kali maka sudah kita kategorikan bahwa vakum gagal maka tidak bisa lagi nah kemudian selain itu ya dalam waktu tiga puluh menit belum bisa terlahirkan juga termasuk gagal nah itu kita kemudian bagaimana dengan komplikasi yang akan terjadi baik pada ibu dan janin kalau pada ibu komplikasinya ya sebagian besar biasanya terjadi bukan sebagian besar komplikasi yang sering terjadi maksud kami ya bisa terjadi perdarahan bisa terjadi infeksi dan luka itu pastinya serangan pada janin komplikasi yang mungkin terjadi ya itu aseksia juga bisa kemudian sepal hematum kemudian edem pada kepala ya atau hematoma kemudian juga bisa terjadi nekrosis ini komplikasi 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 yang muncul baik pada ibu maupun jangan lupa juga karena kita ini persalinan dengan maupun normal maupun patologi jangan lupa kita mempersiapkan jat alat untuk menangani penanganan dengan aseksia sehingga apabila nanti sudah dilahirkan tentunya kita dengan tindakan apabila aseksia kita sudah siap untuk itu penjelasan dari persalinan dengan vakum kita bisa memulai persalinan vakum ini dari awal yang pertama adalah persiapan alat yang kita siapkan persiapan pasien kita beritahu pasiennya karena ini saya sampaikan ulang tadi bahwa ini kita mulai dari persalinan normal ini nanti kita bantu itu persalinan di kemudian jangan lupa kita juga persiapan diri menggunakan APD dan persiapan menutup cirai jendela dan tetap lingkung dengan menjaga kebenerangan selanjutnya kita persiapan pindakan nanti keasa pasien datang ke kita kita harus mengenali setelah kita anak mesel kita mengenali tanda kejalan dari k2 yaitu dorong teknis perjol buka ada dorong meneran ada tekanan pada anus dan perineum menonjol disini biasanya ibu saya ingin menonjol seperti itu menyampaikan pasanya kemudian kita lihat ketika ibu sudah menyampaikan kita lihat oh iya bagus ternyata perineum menonjol vulva membuka dan ibu juga ada dorongan berarti ini sudah masuki kalah 2 setelah itu kita melihat alat alat yang sudah kita siapkan hanya kita lihat saja kita lihat saja alatnya sudah lengkap kemudian ketika jangan lupa kita menyiapkan lampu ini sudah lampunya dipastikan bisa menyala pasti sudah bisa menyala alat alatnya sudah disiapkan disana ositosin sudah ditarik sudah kita siapkan disini kemudian setelah alatnya sudah siap kita menggunakan APD kita lepaskan semua perhiasan kita sisinkan baju kemudian kita uji tangan pertama kita nyalakan air kita baca kita bengar air kita matikan kran kita ambil sabun kita kosok dengan 6 langkah pertama adalah kelapa tangan 1 2 3 4 5 6 kemudian 1 kumpung tangan 1 2 3 4 5 6 bergantian kemudian selat-selat jari 1 2 3 4 5 6 kemudian mengunci 4 5 6 kemudian jempol jempol dengan seperti ini 6 kali juga nah ya 1 5 6 juga sebaliknya ini sebenarnya kita membersihkan ini ya 1 3 4 5 6 kemudian ujung kuku 6 kali juga ini juga 6 kali 3 4 5 nah kemudian kita bersihkan dengan cara yang sama ya cara yang sama kemudian kita tutup ya kemudian kita keringkan ya keringkan dengan handuk atau dengan tisu sekali pakai kemudian kita siapkan ya kita kita rasikan ya selimutnya kalau menutup kita buka kemudian kita dekatkan alat ya karena kita akan melakukan pemeriksaan dalam ya kita gunakan sarung tangan kita lakukan pd nah ya apabila kita seperti ini ya kita kesulitan seperti ini kita bisa minta tolong asten ya asten minta tolong digerakkan kalau memang kita tidak bisa menggerakkan dengan tangan kita karena tangan kita sudah tidak boleh on ya disini apa ini bengkoknya bisa kita gerakkan dengan tak tolong asisten atau dengan tangan kita dengan sikit kita ya kita vt labia mayora mineral terjauh labia labia mayora mineral terjauh kemudian monstirinitis glutaris urethra lubang vagina kemudian kita vt ya kita lihat sakit bu sakit kalau sakit ambillah pahasnya vt ibu ambil kita acak di jarang untuk mengurang rata sakit kita vt pembukaan sudah lengkap ya tadi kita terdapat lendir campur darah pembukaan lengkap ketuban utuh kemudian sen bagian terjahulu kepala bagian terendah pun pun kecil tidak ada bagian terkecil disambing bagian terdahulu dua belas kemudian sutura sutura yang dua belas kemudian tidak ada bagian terkecil hotnya hot dua belas ya hot dua belas ini kemudian kita pecahkan karena ketukan kondisinya masih tutuh kita ambil alat menggunakan tangan diri kita tunggu kita tunggu his meredah kita lakukan amniotum diantara kedua his dengan memasukkan amniotum alat amniotum melalui sela-sela jari ya kemudian kita pegang dengan tangan kanan ya kemudian tangan kita melihat adanya his atau tidak jika tidak ada his maka kita goreskan ya kita goreskan ya kita lihat ketuban mengalir jernih ya tidak ada megunian dan tidak berbau tidak ada darah kemudian kita lebarkan ya selaput ketuban biar kepala injijit nah setelah itu kita keluarkan tangan sampah medium sama medium ini kita buang lebih banyak ini biarkan dulu karena nanti masih kita pakai ya kita kemudian begini terlebih dahulu untuk apa-apa kemudian kemudian hands-in ketemu kulit ini kita masukkan di jalan kita tidak buka kulit ketemu kulit setelah itu kita dcc kita pastikan bahwa kondisi banet dcc 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 kemudian kita sampaikan kepada keluarga bapak ibu ini ibu sudah boleh meneran jadi kalau ibu sakit nanti ibu ibu boleh meneran bapak ayah bapak boleh dimana bapak mau di atas silahkan bapak naik kemudian setelah itu ibu masih ingat cara memimpin diajarkan dulu coba kalau ingat ini sakit coba kalau ingat ibu boleh mengejar bagus pintar bagus bagus tidak sakit kalau tidak sakit ayo pak dikasih minum ini ini kita pimpin sama seperti memimpin persalinan normal hari awal saat ini ibu sudah lelah mau mengejan sudah lelah ibu lelah ibu pelan dan bayi ini harus segera dilahirkan tetapi ibu masih memiliki kekuatan untuk mengejan disinilah vakum kita lakukan kemudian karena ibu sudah berlangan kita sampaikan bapak ibu ini bayi harus segera dilahirkan ini kalau ibu dan bapak mau bisa saya bantu dengan alat yang namanya vakum bagaimana apakah bapak setuju kalau bapak ibu setuju silahkan tanda tangan disini kita tetap melakukan infus kemudian setelah bapak ibu tanda tangan kemudian kita infus kita gunakan sarung tangan ayo kalau sakit kejar bagus pintar lagi oh iya bagus pintar lagi sakit pak sakit masih sakit sudah tidak sudah tidak ayo pak dikasih minum ini kita pimpin ternyata setelah kita jangan lupa tetap mengecek jantungnya karena saya sudah kondisi seperti ini ini kita pakai kasa ya lihat ya kasa sehingga tangan saya tidak engkau kalian lihat detak jantungnya bagus kemudian kita pimpin lagi kalau memang masih sakit coba kalau sakit mengecan ya bagus ya bagus lagi ternyata setelah kita pimpin ibu sudah nampak kelelahan ya nampak kelelahan disinilah kita bantu persalinan ini dengan alat vakum kita sampaikan bapak ibu ini bayinya harus segera dilahirkan ya karena sudah nampak di jalan lahir nah tapi ini ibu kekuatannya kurang maksimal ini bagaimana bapak ibu apakah kalau dibantu dengan alat bapak ibu setuju setuju kalau setuju saya persilakan buat tanda tangan setelah pasan melakukan infum konser baru kita menyiapkan pemasangan infus kemudian kita pasang infus ya setelah kita pasang infus ya kemudian setelah kita selesai pemasangan infus kita lepas infus tapi saat kita memimpin tadi seandainya ini kotor kita ganti sarung tangan kita pasang infus ya pasang infus kemudian setelah itu kita seandainya dukini kotor boleh kita ganti kembali makanya disiapkan atau duduk seandainya dukini kotor kita ganti setelah itu kita gunakan sarung tangan kiri sarung tangan kiri ini tujunya untuk mengecek apakah vakum berfungsi dengan musuh atau kiri kita pegang dengan tangan kiri kita kita gunakan kemudian kita gunakan tangan kiri kemudian kita pastikan tadi yang saya bilang mengecek alat alat ini rusak atau tidak kita gunakan kita gunakan kita gunakan tarung tangan kita tarik setelah lantai jika kepala ikut tertarik jika kepala ikut tertarik maka kita tingkatkan menjadi 0,6 bagaimana jika lepas seandainya lepas seandainya lepas kita ulangi dari awal lepas kita ulangi dari awal ulang dari awal kita masukkan lagi masukkan lagi kita masukkan mirip kemudian kita cek kita cek tidak ada jaringan yang terjepit kita berikan tekanan 0,2 kemudian cek atau tidak jaringan yang terjepit tidak ada tunggu 2 menit setelah 2 menit kita naikkan menjadi 0,4 0,4 kemudian kita cek lagi tidak ada jaringan yang terjepit tunggu 2 menit kita naikkan menjadi 0,6 kemudian kita cek atau tidak jaringan yang terjepit tidak ada jika tidak ada maka kita naikkan menjadi 0,8 saat ada his saat ada his ibu kita suruh untuk meneran disini kita bisa minta bantuan asisten melakukan episiotomi jika melakukan episiotomi jadi bukan kita yang melakukan episiotomi tetapi asisten coba asisten lakukan episiotomi setelah dilakukan episiotomi kemudian saat ibu sakit meneran ibu kita minta untuk meneran ya meneran bagus pinter ya ya bagus kita dorong ya kita tarik sejajar sejajar sumbu lantai horizontal ya kemudian kita ke arah atas ya ketika dahi dahi mata hidung mulut dan daku sudah nampak ya kemudian kita lepaskan vakumnya hahaha bu nah kemudian kita cek tidak ada dilitan kemudian kita tunggu bayi putar paksi putar paksi luar ya kita putar paksi luar nah ya kita tunggu kita gak ngapa-ngapain nah kita tidak ngapa-ngapain ya biar bayi putar paksi luar sendiri kemudian kita dipareta ya dipareta kita tarik curam ke bawah layarkan bau depan tarik curam ke atas layarkan bau belakang kemudian kita sanggah ya kita susuri pol kida jempol kiri di jajah sampai dengan mata kaki kemudian kita nilai tangisan gerakan warna kulit tangisan kuat gerakan warna gerakan aktif warna merah mudah kita taruh di atas perut ibu ya ini pastinya masih nempel ya nah kemudian kita keringkan nah keringkan nah langkah ini sampai selesai sama seperti persalinan vakum di mana di tadi saja itu persalinan dengan vakum nah setelah bayi dikeringkan kemudian kita cek hunduk kita keringkan kita ganti handuk ya pastinya karena itu persalinan normal kita keringkan kita ganti handuk kemudian kita cek atau tidak bayi kedua ya jangan lupa ibu disuntik dengan oksitosin setelah disuntik dengan oksin kemudian kita jepit-jepit potong ya tentunya sebelum suntik tetap diinformasikan kepada ibu ibu akan saya suntik dengan obat untuk merangsang keluarnya hari-hari kemudian kita suntik kita cepat-cepat potong melahirkan pasirnya itu sampai selesai sampai dengan penyuntikan vika itu masih mengikuti perasan miliknya asal persalinan normal nah setelah itu terus bagaimana itu kalau normal kalau bayinya tidak normal afeksi langsung masuk ke meja resursi pasir setelah semuanya selesai tentunya dengan kita tetap membersihkan membersihkan bayi bayinya tetap di ibu tetap ini kita bereskan kita selesai semuanya ibunya sudah bersih aman dan nyaman kemudian kita sampah medis kita buang sampah medis tentunya ini kita buang silinan kemudian kita ingatkan kembali semua alat-alat yang sudah terpakai kita buka satu-satu kita buka jangan dimasukkan kita buka satu-satu kemudian baru dimasukkan secara bersama-sama kita akan sepak bagaimana sepaknya juga pun supaya juga buka dengan tetap banyak teknik ya menjaga ini kita sepak 3x 1 2 3 ini sudah salah satu betul mendekontaminasi alat respect kemudian kita masukkan di set kebot setelah terlalu yang sudah kita pakai setelah saya sampaikan dalam kondisi kita ini dimasukkan sama sama selesai 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 kita lepas api terima kasih itu tadi persalinan dengan vakum yang saya ingatkan kembali awalnya tetap melakukan langkah-langkah persalinan normal di tengah dengan vakum jangan lupa masker tetap dipakai miripnya ibu tadi saya buka biar suaranya jelas jadi masker ini tetap dipakai dalam tindakan saya rasa itu semoga bermanfaat bagi kita semua apabila ada kekurangan kami maaf seterusnya salam 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 Sub indo by broth3rmax